Bismillahirrahmanirrahim dan para peminat acara sehat bersama roja kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kerana Allah SWT yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita memberikan kepada kita hidayah dan taufik memberikan kesempatan kepada kita memberikan kesehatan sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT di waktu yang berbeda di suasana yang berbeda di jadwal yang sama kemudian semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad kepada para keluarganya kepada para sahabatnya kepada para tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menampak kesunnahnya hingga di yomul kiyamah dan anda pun kemudian daripada itu melanjutkan pembahasan yang kemarin dan ini merupakan pasal terakhir dari buku jenis satu langkaidah kesehatan klasik dan perlu diketahui bersama bahwasannya terkadang ada beberapa hal perbedaan antara ilmu yang kemudian digunakan oleh orang-orang klasik pada zaman dahulu dengan ilmu menurut para peneliti hari ini atau orang-orang modern hari ini dimana orang-orang klasik pada zaman dahulu yang berjalan dengan ilmu alamiah ilmiah menurut mereka mereka terus berjalan meskipun harus merayap mengendap-endap dalam kelamnya sesuatu yang belum diketahui tapi tetap terus berjalan akan tetapi ilmu penelitian ilmiah dia akan berjalan kemudian dia berhenti di belakang para ahli-ahli ilmu ilmiah alamiah yang selalu digunakan mereka akan berjalan kemudian suatu ketika mau berhenti suatu ketika dia jalan lagi suatu ketika dia berhenti lagi perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan sudut pandang pula perbedaan sudut pandang pula dan hal ini terjadi baik dari sisi keilmuan sejarah ataupun dari sisi keilmuan pengobatan ataupun yang lainnya suatu contoh yakni ketika pada jaman dahulu orang-orang klasik pada jaman dahulu menggunakan obat-obatan dengan tanaman semisal mecahkan bentuk ginjal dengan kecibling dengan tempuyung dengan daun sendok dengan meniran kemudian kemudian hal ini pun diakui oleh orang-orang peneliti ilmiah konvensional barat pada waktu itu di era-era awal mereka seperti peneliti dari Jerman yang mengumpulkan tumbuhan hutan berguna di Indonesia ada 3.500 tanaman semisal kemudian semisal ada pula seorang wanita berkebangsaan Belanda yang melakukan penelitian dengan 1.200 tanaman lebih semisalnya Jerman Jokobbenberg begitu pula di era modernnya seperti Profesor Dr. Sarjito yang kemudian juga dari filsafat klasik mereka bilang dari pengalaman klasik mereka bilang dari warisan turun-temurun terkadang mereka juga bilang demikian kemudian mereka kaji mereka pelajari dan mereka tidak pernah yang namanya melakukan uji para klinis maupun klinis berdasarkan pelita sendiri tetapi biasanya mengikuti jejak yang sudah dilakukan dikerjakan oleh para orang-orang klasik pada zaman dahulu barulah kemudian diketemukan oh ya ternyata memiliki kandungan ini dan ini kemudian muncullah obat banyak yang sudah dikemas yang diakui, diteriti oleh orang-orang modern, konvensional kemudian masyarakat modern kemudian mengakui dari sudut pandang itu dan banyak lagi ini sebuah contoh akan tetapi yang perlu diperhatikan disini bahwasannya para penyakit klasik ini mau lihat penyakit berdasarkan keilmuan mereka sendiri metode atau tata cara penelitian mereka sendiri mereka di dalam meneliti mereka mempunyai metode tersendiri baik meneliti organnya meneliti penyakitnya meneliti penyebabnya sampai kepada tata keseharian mereka acara-acara mereka acara menentut ilmu mereka bahkan sampai surat-nyurat mereka itu berbeda sampai surat-nyurat saja berbeda dan ini mereka mempertahankan mereka mempertahankan terus hal yang demikian metode-metode yang digunakan oleh orang-orang klasik ini terus akan digantikan terus terus demikian dan ini ada diantara sekian puluh ribu ada satu ada satu ada yang mempertahankan cara-cara klasik tersebut dengan metode-metode yang dia pertahankan sampai detik ini saya merupakan adalah termasuk salah satu yang melestarikan budaya kesehatan klasik ikut andil dan boleh jadi saya bukan seorang yang ahli kalau ditaruh di jaman dahulunya akan tetapi hanyalah seorang peminatnya para peminat yang banyak ini saya adalah salah satu dari peminatnya yang kemudian melakukannya kalau dibilang ahli tentunya tidak sebagaimana para pakar yang hidup di jaman dahulu ini memandang dari sisi yang berbeda tentunya maka pada pembahasan ini disebutkan dalam kondisi badan itu ada tiga yang pertama adalah kondisi alamiah yang kedua kondisi tidak alamiah dan yang ketiga adalah kondisi pertengahan dari itu dimana kondisi alamiah adalah yang mana orang menyebutnya sebagai kondisi sehat yang dimaksud oleh para ahli kesehatan klasik yang dimaksud adalah seimbangnya yang dimaksud sehat adalah seimbangnya antara jiwa dan raga antara jiwa raga yang seimbang dengan lingkungan keseimbangan antara haroroh dan rutubah antara gerak dan diam antara kerja dan istirahatnya antara pencapaian dan pola pikirnya antara korbu dengan organ lainnya yang dimaksud dengan sehat ini seimbang ada pun kondisi sakit adalah kondisi keluarnya badan dari keseimbangan tersebut atau kebalikannya karena segala sesuatu di dunia ini kata Alimah Melukuhim adalah saling berlawanan dimana penyakit lawannya adalah obat baik dia cenderung kepada rutubah ataupun dia cenderung kepada haroroh ini disebutkan Alimah Melukuhim La Zulma'at begitu pula disebutkan Al-Afid Ibn Hajar di dalam Fatul Wari begitu pula disebutkan Al-Imam Al-Imam Ibn Humuf di Al-Hambali dalam muatan adab-i syariah maka para penyakit klasik demikian berpendapat bahwasannya badan ini meleki tiga kondisi kondisi alami kondisi yang tidak alami dan kondisi pertengahan dari itu sebenarnya disebutkan Al-Imam Melukuhim Al-Jahus dalam kondisi yang pertama kondisi yang sehat kondisi yang alami maka badan inilah yang disebut oleh para penyihat sebagai badan yang sehat sebagai badan yang sehat seimbang jiwanya seimbang emosinya seimbang antara jiwa dan raganya seimbang antara rutubah dan haroronya apa yang masuk ke dalam tubuh sesuai dengan apa yang digerakkan sebagai modal segala sesuatu yang digerakkan ini musyat dengan sehat dan kondisi kondisi kedua berarti tubuh dalam keadaan sakit hilangnya faktor keseimbangan ini disepakati begitu pula di dalam kesehatan India Mesir Kuno maupun Tionghoa demikian pula dan dalam kondisi ketiga ini tubuh berada di antara keduanya hal demikian dikarenakan tidaklah sesuatu tersebut berpindah melainkan ada perantaranya melainkan melalui perantara seseorang dari sehat kepada sakit tentunya ada perantara sebagaimana seseorang sakit kesehat itu pun ada perantara maka ada kondisi pertengahan di situ dimana kondisi pertengahan merupakan jembatan dari orang yang sehat menuju yang sakit atau dari orang yang sakit menuju yang sehat ada pun penyebab badan keluar dari kesimbangannya atau dari normalnya bisa berasal dari dalam bisa berasal dari dalam yang mana yang dimaksud di sini adalah emosi khawatir cemas sedih takut iri denggi kangen rindu cinta yang berlebih termasuk simpati dan empati yang berlebih yang mana hal tersebut sebenarnya memang harus ada di dalam tubuh kita sebuah sesuatu yang wajar manakala ditimpa kesedihan ditimpa malapetaka ditimpa ujian maka terjadilah seseorang tersebut sedih ya sebagaimana terdapat segala sesuatu yang menakukan maka wajar saja ketika seorang tersebut takut ini adalah sesuatu emosi yang wajar sebagaimana segala sesuatu yang menimbulkan amarah kemudian orang tersebut marah sebagaimana ada sesuatu yang menyebabkan hal tersebut pantas untuk dikhawatirkan maka orang tersebut akan muncul kekhawatiran ya atau emosi emosi yang lainnya maka biasanya seseorang akan berkata bagaimana mungkin orang tidak bisa berpikir orang disuruh tidak berpikir orang pasti akan berpikir demikian akan tetap yang dimaksud disini kata kata emosi tersebut sudah berubah menjadi hawa berubah karakter sehingga merubah tabiatnya tabiat kondisi tubuh tersebut kata emosi tersebut baik dia cenderung kepada panas kepada dingin kepada kering kepada lembab dan emosi tersebut kalau dibiarkan dan ada dua syarat yang menyebabkan emosi tersebut kemudian berubah menjadi hawa yang merubah tabiat kondisi tubuh dimana kerama kemarahan merubah tubuh menjadi panas dan marah yang terus menerus disertai dengan dingin yang terus menerus akan menyebabkan tubuh menjadi panas terbakar tidak tenang gelisah meledak meledak tidak terus menerus kalau demikian terjadi hal ini tentunya akan menguras seiran tubuh dikarenakan kondisi panas yang dipanaskan oleh emosi itu sendiri tidak bisa tenang di rumah kemudian bangunnya berkuar-kuar kemudian keluar tidak senang dengan kesuksesan orang lain tidak suka manakala melihat saudaranya suka padahal sebuah sesuatu yang ajar kaum muslimin itu setabunian satu bangunan kaum muslimin ya nantilah seseorang disebut beriman manakala dia tidak menjencai apa kecuali sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri tapi terkadang emosi ini tidak stabil kemudian membuat seseorang tersebut menjadi tidak suka dengan orang lain keberhasilan orang lain ya ketika saudara kita kemudian terpuruk ada rasa senang ketika ada saudara kemudian bahagia dikarunia oleh rahmat dikarunia ini nikmat dan rahmat Allah kemudian menjadi iri padahal semua kembali Allah mereka tidak sadar harta ini titipan pangkat derajat ini titipan yang pada masanya akan diminta oleh Allah subhanallah artinya dari sini seharusnya seseorang berpikir bahwasannya perkara-perkara emosi yang menimbulkan emosi tersebut jangan sampai membakar jiwanya karena toh seseorang itu harusnya dia memperhatikan bagaimana cara dia beribadah kuda Allah subhanahu wa ta'ala bukan mengurusi orang lain yang seperti ini akan menimbulkan panas di tubuhnya kemudian akan mengeringkan seluruh cairan cairannya yang pada masanya dia akan tumbang artinya emosinya itulah yang mengiris urat nadinya sendiri emosinya itu yang mengiris urat nadinya sendiri meskipun dia bukan mati karena bunuh diri paling tidak dia menyiksa dirinya sendiri dengan melukai organ-organ tubuhnya dia dengan emosinya itu atau kesedihan yang teramat dalam sedih sesuatu yang wajar ketika seseorang ditimpa bencana diberikan ujian Allah subhanahu wa ta'ala sedih kolbu bersedih air mata mengalir berderai menetes di pipi wajar sesuatu yang wajar akan tetapi menganggap segala sesuatu tersebut menjadi gelap gulita seakan-akan tidak ada pelita yang memberikan penerangan di dalamnya hidup sudah hampa asa tak bisa diraih hancur semua cita-cita dikarenakan ujian tersebut sehingga dia tidak sadar bahwasannya tidak ada kusut yang bisa diurai semua kusut bisa diurai tidak ada masalah yang tidak ada solusinya semua masalah ada solusinya dan tidak ada musibah yang tidak bisa diatasi semuanya ada pokok permasalahan itu ada masanya sehingga dia tidak sadar hal yang demikian membuat dia tidak sadarkan diri hal itu seakan-akan ujian tersebut bencana yang menimpa seakan-akan mengakhiri hidupnya meskipun dia hidup tapi hidup bagaikan mayat yang berjalan tetapi tidak memiliki apapun serasa ingin bunuh diri tetapi takut dosa tidak bunuh diri tetapi hati serasa sudah binasa maka ini akan menyakiti tubuh kita sendiri organ-organ yang teriris kering kurus kesakitan sakit kemudian ketika diperiksakan dengan sistem-sistem yang materialistis yang bersifat materi teori ilmiah yang bersifat materi dan tidak kelihatan oh ibu tidak apa-apa bapak tidak apa-apa tidak ada ditemukan penyakit komputer kamera komputer yang paling canggih yang harusnya keluarkan 2035 akan tapi dikeluarkan 2018 ini dan saking hebatnya akan tidak menemukan sesuatu pun maka ingatlah sesungguhnya penyakit itu dari dirimu sendiri dan ketika Allah turunkan penyakit maka Allah puluh yang memberikan obatnya ini sesuatu penyakit yang abstrak yang zaman dahulu orang-orang barat itu belum meyakini gak meyakini bahkan sampai pada suatu ketika ketika mereka meyakininya oh ada hubungan ternyata mereka lakukan penelitian terus yang tadinya dianggap sebagai mitos penyakit kolbu punya hubungan dengan penyakit badan dianggap sebagai mitos pikiran emosi akan mempengaruhi kondisi badan dianggap sebagai tahayul dan korofat sebagai dongeng orang purba pada zaman dahulu sebagaimana putih tidur yang dibangun oleh pangeran bukan ternyata bukan demikian kemudian mereka teliti satu demi satu tahap demi tahap ketika tidak ada petunjuk mereka berhenti kemudian mereka melacak lagi dari buku-buku babat buku-buku dongeng kemudian yang bisa diambil kemudian diambil kemudian benarkan oh iya betul ada hubungan antara emosi dengan tubuh kemudian muncullah disiplin ilmu yang namanya psikologis baru kata alimah melukui imal jauziah ilmu bukunya tibu nabawi meskipun terkadang ada beberapa orang yang menganggap tibu nabawi itu tidak ada tapi walahi alimah melukui imal jauziah menulis buku tibu nabawi sebagaimana alimah adhabi juga memiliki buku yang judulnya juga tibu nabawi kemudian berdirilah ilmu tersebut kemudian diajarkan di sekolahan sekolahan padahal imam melukui imal jauziah mengatakan sungguh penyakit kolbu tidak bisa diobati dengan obat akan tetapi obatnya pengobatannya adalah apa-apa yang datang dari para rasul alaih salatu wassalam itu penyakit kolbu obat penyakit kolbu itu bukan dari siapapun juga akan tetapi obat penyakit kolbu bukan rumusan rumusan bukan penelitian penelitian metode materialistis metode kapitalis akan tetapi hal itu hanya bisa dicapai bisa diobati oleh apa-apa yang datang dari para rasul alaih salatu wassalam keimanan yang tertancap di kolbu yang kemudian membersihkan kotoran kotoran seperti itu membersihkan subuhat kemudian membersihkan jiwanya tasgiatun nafas membersihkan kolbunya dari syahwat dari kekhawatiran yang tidak mungkin sesuatu yang seharusnya tidak dikhawatirkan kemudian dikhawatirkan tetap banyak orang-orang yang tumbang dikarenakan ketakutan mereka sendiri dari timur sampai ke baratnya dari barat sampai ke timurnya mereka mati dikarenakan ketakutannya sendiri kalau takdirkan menjadi sebab yang demikian bahkan terkadang mereka lari dari orang-orang yang demikian oh ini ada orang yang jorok orang yang kesannya tidak memiliki peradaban modern kotor sehingga ketika orang tersebut datang dia lari sejauh-jauhnya meninggalkannya dikira dengan larinya dia menghindari orang-orang tersebut yang padahal tidak memiliki banyak penyakit hanya orang kampung hanya orang dusun yang dianggap sebagai orang-orang kotor yang membawa dampak penyakit nanti akan bisa muncul virus muncul disentri muncul diari muncul gatel dan sebagainya dikira dengan orang-orang orang-orang udik yang membawa penyakit padahal Allah bukan demikian belum tentu sejadi mereka yang memiliki pola hidup yang lebih sehat daripada kita larinya orang tersebut ini fakta yang saya ceritakan larinya orang tersebut itu bukan berarti dia lari ke suatu tempat yang mungkin modern orang dianggap disana akan mendapatkan kesehatan belum tentu bisa jadi dia sakit disana kemudian dia pulang meninggal di negerinya banyak negeri negeri modern yang ketika ada seseorang yang terkena penyakit malaria satu seluruh apartemen sirini berbunyi departemen kesehatannya itu negeri tetangga saya bercerita dari ketika saya disana ada salah satu apartemen wah heboh ribu seluruh apartemen apartemen seluruh rumah kalau negerinya kecil kemudian diteliti yang ada genangan air kemudian dibuang dan dimarahi diambil kemudian disidang ternyata ada orang yang baru pergi keluar negeri orang ini yang baru keluar negeri kemudian yang terkena malah kemudian dikarantina terjadi perubahan undang-undang segera ditangani kemudian investigasi datang semua daerah harus gak ada genangan air maka bunga bunga pun bunga-bunga kering semua ini terjadi akan tetapi apakah ketakutan ketakutan yang demikian itu menyebabkan mereka sehat tidak jawabannya justru ketakutan itu sendiri yang akan menyembeli nadi-nadi mereka ya artinya penyakit dari diri sendiri karena boleh jadi emosi tersebut ketakutan akan menimbulkan hawa kekhawatiran akan menimbulkan hawa manakala dia terus menerus atau dia datang secara drastis ini banyak orang-orang kota yang kemudian mengalami penderitaan yang seperti ini perasaan saya makan tidak ada masalah olahraga saya olahraga tapi kemudian terkena penyakit-penyakit degeneratif abad ini yang menjadi momok dunia kesehatan yang pasalnya sebenarnya hanya sepilih saja sampai-sampai ada seorang peneliti yang menulis tiga jenit buku ada dia sekolah sampai ke Jerman sampai ke memdalami ilmu kesehatan juga sampai ke Tiongho dan sebagainya dia mengatakan semua penyakit abad ini itu dikarenakan pola pikir mereka sampai dia bilang stres tertekan maksudnya entah itu dalam pekerjaan entah itu dalam rumah tangga entah dalam kehidupannya membuat mereka tidak tenang ketidaktenangan itulah yang membuat dirinya menjadi sakit ini juga pembuktian yang baru yang mereka akui artinya kekhawatiran kecemasan kesedihan marah itu sesuatu yang wajar pada awalnya sesuatu yang normal saja akan tetapi menakluk dia terus-menerus sehingga merubah tabiat tubuhnya menjadi panas menjadi dingin menjadi kering menjadi lembab maka akan muncul bermunculan berbagai macam penyakit tentunya saya belum bisa merinci secara terperinci dikandangkan waktu mungkin karena ini juga baru mukodimah pembahasan tentang penyakit dan obatnya dan bab ini adalah bab mukodimah betul kita nanti akan masuk ke bab kalau Allah mengendaki kita akan masuk ke bab penyakit dan penyebabnya penyakit dan penyebabnya terus sebaiknya pemeriksaan dan solusinya kalau Allah mengendaki kemudian semua emosi tersebut yang akan merubah tabiat dirinya bisa menjadi kering terseret ke panas terseret ke lembab artinya dia terseret kepada keluar dari keseimbangannya keluar dari keseimbangannya keluar dari normalnya kemudian akan menjadi sakit maka ini pula yang menjadikan materi edukasi yang kita angkat para penyihatan ini memiliki program yakni Allah turunkan obat di dalam dirimu yang dimaksud adalah bagaimana kita menenangkan kolbu kita kalau kolbu kita sehat maka sehat semua idat sholat sholat jazil kuluh kalau dia baik-baik semua wa'idat fasadat fasadat jazil kuluh dan wa'idat fasadat kalau dia rusak maka rusaklah semuanya wa'idat kolbu dan dia adalah kolbu artinya kesehatan dari bermula dari diri kita sendiri ada obat pada diri kita sendiri terkadang merubah mindset akan menyebabkan seorang menjadi sehat maka wajar ketika seorang pasien kemudian akan mencari Tobib yang memiliki nama Tobib yang pengalaman di bidangnya Tobib yang sudah dikenal Tobib yang memiliki ilmu yang tinggi kenapa? mereka akan merasa lebih tenang ketenangan itulah yang kemudian terkadang membikin kondisinya lebih baik sebelum dia mendapatkan obatnya baik di tubuh barat ataupun timur maka ketika emosi yang pertama drastis atau yang kedua terus menerus yang merubah tabiat tubuh ini akan menjadikan seseorang menjadi sakit dan sebelum kelima alimah melkuim pada penutupannya dan ada kalanya datang dari luar dan ini belum saya bahas kita masih bahas tadi dari penyakit itu datang dari dalam penyebab penyakit baru datang dari dalam dan ini baru mengkodimat tentang penyebab penyakit dalam Allah Allah demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya masuk sesi tanya-jawab yang nanti akan dipandu oleh Saudara Salah ini kepada beliau saya bersyukur baik jazakallah khairan Sinsai atas materinya demikian ikhwat hal iman rahimani rahimakumullah para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada telah kita simak materi dari Sinsai terkait dengan penyakit dan penyebabnya dalam keadaan kesehatan klasik sekarang kita akan masuk pada sesi soal jawab baik untuk pertanyaan pertama kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan via pesan singkat ada pertanyaan dari Umu Bila di Bogor Assalamualaikum Sinsai setelah jima terkadang ada flek darah bercampur lendir terkadang sedikit terkadang juga selama seharian Sinsai apakah ini berbahaya atau tidak dan bagaimana solusinya Sinsai masalah bahaya atau tidak tergantung dari sudut pandang masing-masing orang tersebut terkadang jerawat pun bisa membahayakan bagi orang tersebut buktinya sambil menghabiskan puluhan juta untuk menghilangkan jerawat tersebut jerawat ya habis berhubungan kemudian buang air besar ini menandakan adanya kelemahan pada tihal pada organ perut kecil yang manakala dia energi vitalnya itu naik dia akan mempertahankan ya manakala dia lemah maka terjadi gampang seseorang tersebut buang air besar diari mencer dan seterusnya ada beberapa solusi minuman-minuman yang sudah melegenda dan sudah digunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu kalahkan tetapi tidak disebut sebagai obat tidak tercatat sebagai obat di kementerian kesehatan di buku-buku Bepom itu tidak disebutkan kenapa? karena dia minuman tetap dianggap sebagai minuman kesehatan dan bukan sebagai obat kesehatan ya ini diantaranya adalah teh ketika dia buang air besar maka bikinlah teh dikasih gula batu sedikit manis segelas besar ini kalau yang pakai TV yang segelas besar yang ada pegangannya itu 400 cc itu kemudian tehnya kalau pakai teh celup maka 5 kantong kalau yang pakai puk itu satu puk tehnya kental tapi sedikit manis dan setiap habis buang air besar kemudian diminum barang 3-5 teguk di buang air besar itu lagi demikian dan berhenti dikala berhenti kalau sudah berhenti ya sudah jangan sampai kemudian minum terus dan saat seperti itu usahakan jangan minum kopi dulu karena kopi itu memperlancar buang air besar jadi kalau pas berhenti minum lagi lancar lagi itu demikian kemudian ini disebut sebagai minuman makanya dia tetap tidak masuk di dalam buku-buku tanaman obat tanaman obat yang dibikin oleh badan pom itu dia tidak dimasukkan dari yang lama sampai yang baru dia tidak dimasukkan karena dia bentuknya minuman makanya dia disebut sebagai minuman kesehatan dan diantara yang dimasukkan ke dalam obat diare diantaranya adalah daun jambu biji ya daun jambu biji kenapa? karena daun jambu biji ini tidak terbiasa seseorang itu menjadikan minuman akan tetapi terbiasa digunakan sebagai obat makanya yang tercatat di dalam buku-buku yang diterbitkan oleh kementerian kesehatan negara kesatuan Republik Indonesia atau badan pom maka yang dimasukkan menjadi obat diare obat disentri diantaranya kunyi daun sendok kemudian daun jambu biji ini dimasukkan tapi kalau teh itu minuman yang memulihkan kepada kesehatan dan kalau kondisi yang seperti itu untuk menguatkan tihal maka bisa menggunakan seperti yang telah saya sebutkan tadi demikian mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Abdillah di Jakarta Assalamualaikum Sinsay Assalamualaikum Ibu saya usia 64 tahun terkena struk ringan disebabkan jatuh Sinsay sehingga kakinya susah untuk berjalan dan bicaranya sudah tidak lancar lagi mohon solusinya Sinsay saya pernah membahas di tahun berapa ya di media ini juga yakni pembahasan tentang integrasi timur dan barat walaupun pada akhirnya tetap masing-masing memiliki integritas tidak tepat kemudian dikatakan sebagai integrasi akan tetapi suatu upaya untuk mencoba yakni penyakit barat yang kemudian kita lakukan berupaya untuk merangkum menyusun beberapa pendapat para ahli kemudian ditulis kalau merangkum dari sana dari sini dari kanan dari kiri dari beberapa literatur kemudian dijadikan satu disebut sebagai sebuah karya maka itulah karya yakni tersusunlah apa itu hipertensi di dalam pandangan kesehatan klasik apa itu tentunya ini hal yang baru tentunya ya karena kesehatan klasik itu tentunya lahir lebih dulu daripada nama-nama hipertensi stroke kemudian emah dan sebagainya akan tetapi dikarenakan saya pribadi hidup di zaman ini maka saya meluangkan waktu untuk mengumpulkan beberapa literatur untuk kemudian apa menyusun merangkai kemudian melakukan sedikit telah hal ini dikarenakan apa hal ini dikarenakan apa penyakit modern kemudian kita kita kaji yang dimaksud dengan hipertensi itu apa yang dimaksud dengan stroke itu apa pada prinsipnya ada beberapa hal kalau di dalam kesehatan klasik artinya stroke 100 orang itu ya masing-masing berbeda artinya tidak bisa dikatakan di jas di hukumi oh ini karena ini ini karena itu enggak bisa ada kalanya seseorang itu dikarenakan haja darahnya yang bergejolak kemudian di pandang kami kemudian ada kalanya dikarenakan kebiasaan darah yang haja yang bergejolak kemudian dianya mengalami tekanan derita atau apa-apa yang menyebabkan dia tidak bisa terima kemudian akan menyebabkan satu contoh saya pernah mengetahui mendapatkan berita ini ada seseorang yang dia seorang apa manager dia dari sebuah perusahaan ternama besar ini orang besar pas libur dia mau jalan-jalan pas libur mau jalan-jalan dari rumahnya ke Bekasi dia lewat Kalimalang sebenarnya itu harusnya di daerahnya dia pun ada dia tidak mau beli cat mau beli cat ini orang kaya ini tidak beli cat sebenarnya lihatnya jalan-jalan kalau biasanya biasanya kemana itu kan pakai apa itu yang ada apa yang pengawal ya pengawal dari polisi ya agar yang ini apa yang bisa ada motor polisi atau mobil yang kemudian dia bisa ambil jalan yang pintas biasanya kan begitu kalau orang-orang yang punya nama itu apa menggunakan jalan ya biasanya pengawal ya tetapi pada suatu ketika dia mau jalan-jalan jadi dia sama anaknya dia tidak dia mau beli cat ya itu intung jalan-jalan sebenarnya kemudian pas di Kalimalang macet begitu di Kalimalang macet dia menahan kencing udah tua kan menahan kencing ya kemudian juga agak emosi dan sebagainya kemudian dalam kondisi seperti itu dia stroke saat itu terjadi serangan kemudian dia stroke jadi gak sampai ke mana toko si bangunan akhirnya begitu terurai dia dibelokkan ke rumah sakit kemudian terjadi stroke artinya banyak hal yang bisa menjadikan tersebut stroke sebab ada lagi yang apa orang terminal ada juga yang tidur bangun pulang jam 1 pulang jam 2 pulang jam 1 kemudian begitu bangun tidur mulut jam mencong akhirnya gak bisa digerakkan ketika dicerita ketika diperiksakan ke rumah sakit kemudian dijadikan stroke banyak hal kondisi stroke itu ya makanya suatu upaya melakukan telah ya ini telah secara klasik dan tidak keluar dari koridornya tidak keluar dari jalurnya pernah paling tidak saya upayakan mengumpulkan beberapa khasan ini ya klasik walaupun waktu itu cuma baru 15 penyakit ya tapi paling tidak untuk membuka wawasan bagi kita adanya beberapa kondisi yang memang sangat-sangat berbeda gitu ya tapi secara umum saya tarik garis besarnya secara umum itu hampir semuanya dikandakan kelemahan tihal tidak bisa geraknya empat alat gerak dua tangan dua kaki itu dikandakan kelemahan perut kecil bagian transportasi yang menguatkan otot tidak tidak sinkron tidak harmonis terjadi disharmoni antara dia dengan antara penguasa otot dengan penguasa tendon dalam hal ini penguasa otot dalam hal ini adalah bagian kalau dalam istilah kesehatan kasih mohon maaf adalah bagian apa gudang makanan ya urusan logistik dan yang mengurusi tendon adalah jenderalnya ini ada ada terjadi disharmoni ketidakharmonisan antara fungsi hati yang berlebih dan fungsi limpa yang menurun ini gaya-gaya Sinsi bilang begitu kemudian terjadilah permasalahan pada otot dan tendon sehingga dua tangan dan dua kaki tidak bisa digerakkan baik itu disebabkan ke emosi karena angin atau karena apapun yang pada dampaknya adalah melemahkan otot dan tendon melemahkan hati dan menyebabkan hati dan limpa tidak harmonis kemudian menyebabkan permasalahan pada otot dan tendon atau panasnya fungsi hati berlebih panas naik ke puncak kemudian darah tumpah ruah lemahnya limpa tidak bisa menguasai pembuluhnya sehingga pecah pembuluhnya maupun pecah baik yang terjadi pecah pembuluh darahnya atau yang terjadi karena apa maka biasanya dikarenakan pada awalnya terjadi disarmoni antara hati dengan limpa ini kalau bahasa saya maka dalam kondisi yang seperti itu saya lebih memilih ini kondisi secara umum karena secara khusus setruk harusnya bahasanya saja bahasa diri kedokteran barat penelitian dari kedokteran barat maka tentunya merujungnya kepada kedokteran barat dalam permasalahan seperti ini tapi saya bahas secara umum secara keseringannya makanya keluar resep-resep yang datang dari para pengobat timur orang-orang klasik mengeluarkan berbagai macam resep yang kemudian di amini didulang hal ini oleh para pengobat tradisional kemudian diperkenalkan secara luas oleh para pengobat tradisional ini kalau ditelitip obat-obat tersebut adalah obat-obat pengharmonis antara hati dengan limpa bahwa bisa menggunakan satu ibu jari kencur ditambah dengan setengah setengah sendok teh andas kemudian ditambah dengan satu ibu jari temulawak ini untuk regenerasi sel dan revitalisasinya saya mulai dari mengharmoniskan hati dan limpa kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih 250 cc kecilkan apinya sisakan biarkan sekelas sampai 10 menit sering bagi dua minum pagi dan sore demikian mudah-mudahan lo angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya dan catatan kalau sakit masih berlanjut berarti ada penyebab yang spesial maka silahkan kalau ingin minum obat kimia maka ke dokter kalau ingin minum obat dari ramuan tradisional maka datang ke para pengobat tradisional demikian selanjutnya ini masih tentang struk kalau misalnya untuk melenturkan tulang-tulang yang kaku seperti kaki tidak bisa digerakkan kalau diurut atau di terapi boleh tidak tentunya ketika seseorang itu memeriksa itu punya alasan oh ini ketika diperiksa oh ini setelah di diagnosa oh ini butuh terapi di diagnosa oh ini terapinya ini oh ini terapinya itu ada beberapa macam terapi dan dimana terapi itu adalah sesuatu yang alamiah terjadi ya manakala seseorang pegel kemudian pencet-pencet sininya gitu ya hampir semua yang namanya terapi itu sebuah pengalaman yang kemudian dilakukan oleh orang ya apakah itu tusuk jarum maku pungtur apakah itu kerokan apakah itu pijit pijit pun banyak ya yang dulunya sebuah satu kesatuan yang namanya anmo kemudian berpecah menjadi siro kemudian twina kemudian macam-macam ada refleksi ada siatsu ada akupunktur yang tadinya berawal dari satu dan mereka biasanya akan memiksa oh ini tempatnya bijit ini oh ini tempatnya bijit itu maka masing-masing terapis tentunya memiliki pengalaman yang berbeda untuk menentukan terapi yang mana ada yang menentukan bekam ada yang menentukan akupunktur biasanya para pemerhati kesehatan itu dia akan mengetahui assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam wabarakatuh ya dengan bapak siapa di mana pak dengan adi di semarang ya silahkan pak adi pertanyaannya gini gini saya itu tidak bisa melihat ya kondisi matanya sudah berapa lama sudah sekitar sudah lama 20 tahunan jadi waktu itu di umur 16 tahunan seperti itu kronologisnya kurang lebih dari SDT saya pernah ada keluhan mata dengan gatel-gatel gitu dari dokter dikasih itu tetes mata karena alergi gitu katanya terus sekian lama pemakaian tetes mata ternyata mengakibatkan asek samping adanya glukoma setelah itu yaudah pengelihatan mulai menurun 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 dan sampai titik tidak bisa melihat lagi sudah gak bapak sudah gak melakukan pengobatan masih sampai sekarang sudah ya sudah terlalu lama jadi kalau dulu sering mencoba yang macam-macam tapi kalau sekarang sudah dalam kondisi yang menerima aja gitu mungkin dari sini ada solusi atau ada gambaran seperti apa gitu cukup pak terima kasih assalamualaikum assalamualaikum tunggu jawabannya ya pembahasan saling berkaitan satu dengan yang lain saya pernah membahas di keidah 18 19 20 tentang organ pasal ke 10 pada waktu itu tentang gambaran organ badan padahal yang lampu baru kemarin selesai ya gambaran organ badan ya ini hubungan satu dengan yang lain saya telah pernah membahas tentang organ kolbu masih ingat barang saya yang kelewatan maka bisa membuka di www.alkianji.com pakai Q atau www.lugaalami.com ya atau di media di Radio Roja ada TV Roja ada juga kemudian saya menyebutkan disitu waktu itu hubungan antara kolbu dengan indera bagaimana mata ini merupakan tentara barisan depan tentaranya kolbu barisan depan yang memberikan informasi kepada kolbu hal-hal yang terlihat apabila mata tersebut melihat sesuatu setelah dia melihat kemudian dia menginformasikan maka dikarenakan begitu eratnya hubungan antara mata dengan kolbu erat hubungannya antara mata dengan kolbu maka apabila ada sesuatu yang tersimpan di dalam kolbu maka akan tampak terlihat pada mata maka apa saya sebutkan pada waktu itu perkataan-perkataan para pendahulu kami ya ini mata sangat terat hubungannya dengan kolbu sampai kolbu ini dengan mata memiliki urat tersendiri memiliki jalur tersendiri ada jalur tersendiri sekitar 24 jalur jaringan yang tidak membutuhkan otot maupun tendon bahkan tidak membutuhkan meridian ya dari kolbu kepada mata tapi tergantung kepada bagaimana kuatnya mata yang menerima dan kolbu yang memberikan informasi memberikan pengu apa kepemimpinan pemimpinnya artinya rat sekali hubungannya dan sampai-sampai Alimah Melukim juga menjelaskan kalau terjadi permasalahan pada kolbu maka akan tampak pada mata disebutkan pula dalam hadis ketika Nabi Rasulullah ditimpa musibah anaknya Ibrahim meninggal kemudian beliau sempat menyampaikan kolbu bersedih air mata menetes setiap emosi pasti akan tampak pada mata sebagian orang marah juga matanya akan merah ini rat hubungannya ya kemudian begitu juga ketika terjadi musibah Nabi Yusuf bagaimana Nabi Yaakum menjadi buta ya disjelas oleh Edimah Kurtubi rat kaitannya antara mata dengan kolbu atau mudro ini ini yang pertama bisa jadi ada dari 24 tadi ada jaringan-jaringan dari kolbu yang ke mata yang tidak diketahui oleh penelitian materialistis penelitian secara materi tetapi sebagaimana yang dikatakan yang melakukan salah satunya saja putus maka akan buta salah satu saja putus maka akan buta dan salah satu aus terjadi pandangan mata berubah yang pertama yang kedua bisa jadi dikarenakan adanya tujuh lapisan yang ada di mata dijelaskan yang mana kalau tujuh lapisan tersebut kemudian terkelupas salah satunya akan menyebabkan kebutaan dengan izin Allah baik itu dikarenakan tertempel gatel atau hal-hal benda-benda lainnya sesuatu yang kemudian menyebabkan dirinya menjadi terluka akan menyebabkan seorang tersebut menjadi buta maka pertanyaannya regenerasi sel apa yang dilakukan untuk memulihkan kondisi kesehatan mata baik yang glukoma ataupun yang tidak ataupun yang buta dan seterusnya secara teori dan pengalaman klasik tentunya ya dimana para orang-orang dahulu yang memiliki penelitian alamiah sesuai dengan jalur alam sesuai dengan fitrah yang diberikan Allah SWT maka mereka terus berjalan meskipun harus merangkap tetapi orang yang melakukan penelitian dengan sisi materi dengan menilai dari unsur-unsur materi memandang dari segi yang logis kalau ada materinya maka dia terkadang dia berhenti meneklah menemui jalan buntu atau belum mendapat informasi dia berhenti kemudian dia akan melanjutkan lagi setelah ada informasi orang-orang dahulu banyak yang menggunakan beberapa macam obat diantaranya salah satu contohnya adalah madu orang-orang klasik banyak menggunakan madu yang digunakan untuk tetes mata dengan dalil bahwasannya madu adalah obat kuning diteteskan ke mata ternyata memberikan efek yang bagus selaput-selaput yang tertutup oleh kotoran dan racun kemudian terkelupas dan membantu meregenerasi sel hal ini diketahui setelah ada penelitian memang betul di Amerika meneliti madu bunga lotus yang diteteskan di Indonesia tentunya berterima kasih kepada dokter Aji Suranto yang kemudian beliau sudah meninggal beliau termasuk ahli madu di negeri ini beliau kolektor madu juga kemudian beliau datang memberikan informasi kepada kita tentang penelitian hal tersebut yakni madu bunga lotus bunga apa terata ya lotus ya kemudian diteteskan dan berhasil baik untuk orang-orang yang katarak dan lain sebagainya akan tetapi kemudian disana ada rekomendasi untuk madu monoflora maka masih bisa direkomendasikan tapi madu yang multiflora maka tidak bisa direkomendasikan karena disamping orang Amerika memiliki penelitian punya pengalaman penelitian bisa digunakan untuk mata akan tetapi mereka juga punya pengalaman yang pahit tentang madu ya yang liar ini ketika mereka berperang dengan Vietnam kemudian terjebak di dalam hutan satu kompi tidak ada yang bisa dimakan kecuali apa yang ada di hutan dan disana mereka hanya bisa minum madu kemudian mereka terserang penyakit gila dan stres dan saling tembak menembak sampai habis orang-orang tersebut orang-orang peneliti menganggap yang diminum adalah madu yang memberi masalah adalah madunya tapi yang lainnya mengatakan bukan karena madunya tetapi karena stres tidak bisa keluar dari kepungan tentara Vietnam jadi sebenarnya tidak ada masalah karena pengalaman madu pun tidak ada masalah satu kedua sering juga orang menggunakan ini orang Semarang banyak di selokan-selokan saya tadi lupa tidak nanya semarangnya bagaimana saya juga pernah belajar di Semarang belajar pengobatan beberapa selokan-selokan di Semarang pun banyak bunga kitolot yang daunnya putih yang bunganya putih daunnya mirip apa dia mirip jombang daunnya agak runcing agak sedikit panjang bisa diklep atau nyari tahu teman-teman hitolot namanya juga nyama Jawa biasanya di satu lembar daun kemudian di becak pakai sendok kemudian di kasih air panas tiga sendok makan kemudian diaduk saring kemudian diteteskan kepada mata ini kalau dari luar ya ada pun yang belum bisa menemukan sesuatu yang dari luar ada beberapa hal yang di dalam digunakan untuk regenerasinya bahwa bisa menggunakan sesuatu yang bisa menguatkan kolbu menyejukkan kolbu di antaranya adalah umbi kunyit umbi kunyit satu ibu jari umbi kunyit kalau ada daun orang aring maka ambil setengah genggam daun orang aring kalau tidak ada maka bisa menggunakan buah mengkudu buah mengkudu separuh kemudian ditambah dengan satu jengkal batang brotowali rebus dengan air satu gelas sampai mendidih saring bagi dua minum pagi dan sore ya mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lain yang selanjutnya dari umu Anissa di Kalimantan Barat Assalamualaikum Shinsay Assalamualaikum Shinsay semenjak melahirkan anak kedua telinga saya berdengung dan pandangan saya banyak berkurang Shinsay apa obat herbal yang bisa saya gunakan untuk menghilangkan dengung di telinga saya Shinsay sekarang anak saya sudah berusia 3 tahun dan saya sedang hamil lagi Shinsay mohon solusinya ya kemarin saya telah membahas pas membahas tentang organ saya telah membahas tentang telinga dan saya juga membahas tentang ginjal atau membahas tentang organ dalam organ luar saya pernah membahas tentang telinga dimana telinga memiliki hubungan yang erat dengan organ-organ yang ada di dalam dengan kolbu kemarin saya telah membahas kemudian juga dengan ginjal untuk memelihara agar dia tidak kekeringan dan tidak berdenging maka biasanya para penyayat klasik memperhatikan ginjal seseorang manakala terjadi permasalahan pada telinga ya bagi ibu hamil bagi ibu hamil yang sedang terjadi permasalahan pada telinga tentunya menggunakan obatnya adalah obat yang bisa menguatkan rahim tetapi memiliki efek untuk memperbaiki permasalahan pada telinga ibu bisa menggunakan ini kalau lagi kalau kalau gak mual ya kalau gak mual ibu bisa menggunakan umbi kunyit setengah ibu jari kemudian kencur setengah ibu jari kemudian diparut seduh pakai air panas boleh ditambah dengan gula air atau gula batu atau madu kemudian diminum ya saat tidak mual adapun saat mual ibu bisa menggunakan jahe emperit satu ibu jari kemudian dikeprek seduh pakai air panas kemudian dikasih madu minum selagi hangat demikian mudah-mudahan Allah jaga kandungan ibu dan melangkat penyakitnya selanjutnya sudah ada pertanyaan dari Umum Mariam di Pematang Siantar yang bertanya Assalamualaikum Shinseh mengapa terkadang wanita ketika haid di hari pertama mengalami sakit perut yang terkadang sampai muntah Shinseh dan tidak selera makan badan pun menjadi panas dingin apa ini penyebabnya Shinseh dan apa juga obat herbalnya tidak semua wanita demikian ada beberapa hal yang kemudian terkadang nyeri pada pinggangnya terkadang kencang pada payudaranya dan biasa kami mengatakan dikarenakan berlebihnya fungsi hati dan melemahnya fungsi limpah biasanya makanya orang biasa menyehatkan dari sisi ambil jalur tengahnya ya ini menguatkan jantungnya kemudian menghapuskan antara hati dengan limpahnya sering orang menyebabnya karena itu baik dikarenakan emosi stres atau baik dikarenakan terjadi perubahan pada tubuhnya dikarenakan penuhnya pembulu-pembulu darah rahim kemudian dia harus mengeluarkan adanya stagnasi sumbatan sehingga menyebabkan seorang menjadi rewel dan marah ya tersinggungan dalam keadaan yang seharusnya tidak ya dikarenakan panas berlebih stagnasi energi vital hati yang menyebabkan panas berlebih naik ke atas bisa menyebabkan seorang menjadi berubah tabiatnya ya hal ini biasanya adalah dengan cara memperbaiki apa meredam panas sepulsi hati dan perlancar sumbatan tadi biasanya orang menggunakan satu ibu jari kunyit ditambah dengan asam jawa dua biji sebesar telur burung puyuh kemudian disedih dengan air panas ya kunyinya diparut boleh ditambah dengan gula aren secukupnya ya kemudian diminum atau biasanya direbus juga sampai mendidih ya kemudian disaring biasanya minum ya ada yang nyarinya sangat maka biasa dua kali sehari yang tidak maka biasanya satu kali sehari sudah cukup ya demikian dan boleh juga ditambah dengan air jeruk ya dan ini juga menyegarkan tubuh lebih menyegarkan tubuh walaupun sebenarnya asam juga sudah segar ya tetapi masing-masing orang terkadang ada yang ditambah jeruk ada yang tetap bertahan dengan kunyit asamnya kunyit asam ya dan ini resep ini sudah biasa digunakan untuk orang-orang yang beriklim lembab seperti daerah negeri kita ini ya ini Indonesia mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dengan Bapak siapa di mana Pak? dengan Pak Edi di? Pak Edi di mana? di Bali Pak ya silahkan pertanyaan ya Pak Edi mau nanya ini Shinse punya keluhan itu ada bintil-bintil kadang kayak ada airnya gitu di daerah mana Pak? ada bintil-bintil di muka muka gitu loh kayak bintil ada airnya itu loh Shinse ya 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 terus ada lagi apa lagi? terus? ya itu aja Shinse untuk solusinya gimana ya Bali-nya mana Pak? Bali-nya mana? apanya? Bali-nya mana? Denpasar Pak oh Denpasar ya 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 cukup Pak cukup Pak Edi ya ditunggu jawabannya Pak Edi silahkan Shinse ya jadi ada permasalahan pengeluaran cairan yang kurang seimbang ada tiga organ yang memimpin cairan yang pertama adalah paru-paru yang mengurus organ bagian atas kemudian limpa yang mengurus organ bagian tengah kemudian ginjal yang mengurus cairan bagian bawah ada tiga organ ini dan biasanya seseorang akan mengatakan permasalahan di paru kalau ada permasalahan cairan di atas permasalahan di limpa kalau ada permasalahan cairan di tengah permasalahan di ginjal kalau ada permasalahan cairan di bawah ya akan tapi juga orang akan mengatakan secara umum kulit itu dipegang oleh paru-paru bagus tidaknya kulit tergantung bagus tidaknya paru-paru dan bagus tidaknya paru-paru bergantung pada limpa karena limpa itu biar nanti akan mengirim nutrisi rutubah, saripati, makanan yang kemudian akan diproduksi menjadi energi vital kekuatan tubuh maka biasanya orang-orang klasik ketika mengaitkan makanya biasanya dia memberikan kesejukan pada paru-paru dan mengeringkan tanaman obat yang digunakan secara penelitian klasik bisa mengeringkan cairan atau kelembapan yang ada di limpa sehingga dia menguatkan limpa dan bisa mendistribusikan cairan sehingga tidak terjadi penumpukan seperti yang Bapak sebutkan tadi yang akhirnya menjadi keluhan kemudian juga mengeringkan yang ada di paru-paru orang biasanya menggunakan pengeringnya pengering lembab yang dilimpah itu yang digunakan adalah bahan obat yang bahan obat alami yang rasanya pahit biasanya karena tetapi untuk bisa membebaskan paru dari permasalahan juga biasanya mereka menggunakan bahan obat yang rasanya pedas dan ini ada pada temulawak satu ibu jari temulawak ini temulawak ini rasanya pahit sedikit pedas maka dia sifatnya mengeringkan kelembapan menyejukkan jantung tapi dia juga memberikan rutubah memberikan haror memberikan nutrisi memberikan energi vital pada paru-paru bahan bisa menggunakan temulawak ini dari sudut pendang rasanya untuk membebaskan itu bisa menggunakan temulawak satu ibu jari temulawak kemudian diparut sudut pakai air hangat setengah gelas kemudian disaring minum ini bisa dilakukan pagi dan sore benar-benar langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya bintik-bintik berair ini sama dengan jerawat tidak sinseh? enggak beda ya? kalau untuk jerawat sendiri apa sinseh? masih-masih dari pengobatannya tetap melindungi parunya tetapi biasanya yang lebih bersifat pengering kayak sambiloto baik jazak Allah atas jawabannya sinseh sudah ada pertanyaan juga sinseh dari Abu Adam di Pekanbaru Assalamualaikum sinseh Waalaikumsalam saya sudah lebih kurang tiga bulan ini sakit pinggang terasa pegal sebelah kiri perut bawah kiri juga bagian telur kiri ini terasa nyeri sinseh dan agak besar dibanding telur kanan mohon penjelasannya sinseh saya pernah membahas tentang pinggang ya sampai ke badat tulang sampai kebeda sulbi pada pemasan organ yang kemarin dan bagi yang tidak mendapatkan tidak sempat mendengarkan maka bisa buka di www.alkianji.com pakai Q atau radio roja ada beberapa hal dari sisi nutrisi buahnya bisa menggunakan buah apel yang kemudian di jus diminum antara jam 9 sampai jam 11 ini apelnya apel hijau ini yang pertama kemudian ada dari sisi minuman juga yang digunakan untuk memperbaiki testisnya menormalkan kembali testisnya diantaranya bahwa bisa menggunakan 1 sendok teh adas dan 1 cingkal kayu manis kemudian ditambah dengan lengkeng 3 butir saya ulangi langkah 3 butir kemudian 1 sendok 1 cingkal kayu manis kemudian 1 sendok teh adas kemudian direbus sampai mendidih setelah mendidih kemudian saring bagi 2 minum pagi dan sore 1 gelas gede yang 400 cc tersebut demikian mudah-mudahan melangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya baik mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir ya kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat ada dari Bapak Jumahir di Lombok yang bertanya Assalamualaikum ada telepon oh sudah ada masuk ya baik kami akan angkat pertanyaan dari yang masuk di telepon silahkan sudah ada siapa di mana halo halo ya dengan ibu siapa di mana bu halo waalaikumsalam dengan ibu siapa di mana ibu Sukarti dari Samarenda ya silahkan ini saya yang sama tanyakan asam lambung itu obatnya apa keluhannya apa bu asam lambung keluhannya apa yang dirasakan apa bu ya naik kalau sudah naik itu rasa takut yang berlebihan itu terus 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 ya itu aja obatnya apa herbalnya dan ini abad-abad siapa itu apakah bisa dikonsum di jangka panjang abadnya kejinjal apakah ada masalah abad siapa tidak tahu tidak tahu cukup cukup ya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ketika terjadi permasalahan di perut mual kembung kemudian timbulnya ketakutan khawatir dan kecemasan sebagaimana dikatakan oleh imam lukui yang sedang saya bahas ini terkadang penyakutan datangnya dari dalam emosi yang kemudian melukai organ atau kebalikannya organ yang kemudian menyebabkan emosinya berubah maka kalau hal yang demikian terjadi kayak tadi imam lukui sebagainya dalam kitabnya bahwa setelah lakukan maka yang dilakukan adalah pengobatan penyakutan ada dua ini secara alamiah dan secara iya alamiahnya adalah memperbaiki organ yang menimbulkan dampak kepada perubahan tabiat tersebut yang pertama ada pun yang kedua adalah memperbaiki tabiatnya kekhawatiran dan kecemasannya ibu perhatikan kalau kekhawatiran dan kecemasan yang ibu rasakan ketakutan dan seterusnya itu akan merubah keadaan dengan khawatir dengan cemas dengan takut dengan kegugupan itu akan merubah keadaannya maka pertahankan kecemasan itu karena dengan hal tersebut akan berubah takut Allah seseorang yang mengkhawatirkan sesuatu tidak akan menjadikan sesuatu tersebut berubah tentunya demikian maka kalau sudah tahu hal tersebut tidak akan berubah dengan kekhawatiran dengan cukup dikhawatirkan dengan ibu khawatir dengan ibu cemas dengan ibu takut dan sesuatu tersebut tidak berubah maka berdoa kemudian Allah s.w.t mudah-mudahan hal tersebut yang ibu khawatirkan dan sebagainya itu berlalu tidak menjadi penyakit berdoa berdoa saja tidak perlu kemudian dilambihaskan dengan kekhawatiran dan sebagainya ini dari yang pertama yang kedua beberapa hal yang ibu perhatikan beberapa makanan yang kemudian sensitif bagi perut ibu yang kemudian akan menyebabkan perut ibu menjadi bermasalah dan emosinya menjadi tidak stabil itu hindari dikarenakan pengobatan itu paling tidak kaedahnya itu ada tiga yang pertama menjaga kesehatan dengan cara mengkonsumsi apa-apa yang bisa memulihkan kesehatan yang kedua menjaga diri dari perkara-perkara yang manakala kita konsumsi menjaga diri dari perkara-perkara yang manakala kita lakukan akan mendatangkan penyakit dengan kata lain orang awam bilang berpantang kemudian yang ketiga manakala hal tersebut sudah terjadi pantangan kemudian dilanggar maka lakukan istifrok kosongkan apa-apa yang tadinya menimbulkan penyakit tersebut biasanya orang tersebut imah dengan muntah dan seterusnya atau sendawat dan seterusnya ada pun ibu bisa menggunakan umbi kunyit yang apa umbinya itu setengah ibu jari kemudian kencur setengah ibu jari kemudian diparut sedut pakai air 400 cc kemudian diaduk saring dalam keadaan hangat minum sedikit demi sedikit sampai kemudian terbiasa dan perut bisa menerima boleh ditambah dengan gula aren mandu atau gula batu secukupnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa dan ini ya perhatikan ada beberapa mandu yang kandungan asamnya itu terkadang bisa menemutkan juga terkadang perutnya juga lebih mual maka bisa menggunakan gula aren kalau tidak bisa memilih mandu yang apa tidak yang mandu yang bisa ditahan sama perut tapi biasanya mandu kabuk randu itu lebih bisa ditahan dengan perut yang kondisinya seperti demikian demikian menurut-menurut langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan penyakit yang lainnya selanjutnya amin jazak bahkan atas jawaban yang Sinsay sepertinya tadi merupakan peran yang terakhir ya Sinsay nah sebelum kita akhiri mohon antum untuk memberikan ikhsitam lebih dahulu Sinsay emosi akan menyebabkan sakit sebagaimana terjadinya perubahan tabiat akan menyebabkan tubuh itu perlu beradaptasi terjadinya perubahan pada suasana kolbu maka tubuh pun akan tidak menentu ya maka perhatikan setiap apa-apa yang muncul di kolbu saudara apakah itu bentuknya kekhawatiran yang lama-kelamaan akan menjadikan lembah pada tubuh antum kekhawatiran kecemasan pikiran yang terus-menerus akan menimbulkan kelembapan pada tubuh maka hindari hal yang tersebut di samping itu tidak baik bagi kolbu antum tidak baik juga bagi badan antum begitu pula dengan kesedihan hal ini akan menguras cairan menguras energi vital dan akan mengeringkan tubuh dan ini tidak bagus bagi organ yang lain dan tidak bagus pula bagi kolbu kita begitu pula dengan marah iri dengki itu tidak baik bagi badan ambisi tidak baik bagi badan tidak baik bagi kolbu bagi badan dan bagi organ lainnya jangan nikmati perasaan-perasaan seperti itu emosi-emosi seperti itu khawatir yang berlebihan kecemasan yang berlebihan stres yang berlebihan iri yang berlebihan dengki yang berlebihan akan tetapi farhan gembira senang manakala saudaranya mendapatkan kesenangan ikut senang kita itu bukan cuma bagus buat kolbunya tetapi bagus buat badannya membiarkan dan mencari cari jalan setelah iri setelah sedih setelah dengki setelah khawatir setelah takut setelah cemas kemudian mencari jalan dengan berbagai macam jalan untuk menjatuhkan orang-orang yang dianggap lebih bahagia daripada dirinya maka bukan cuma merusak badan tapi merusak kolbu dan bukan cuma merasa kolbu tapi merusak badan jauhi kita kemuslimin tentunya sebuah nasihat yang sudah sering dinasihatkan oleh para guru-guru kita para ustaz-ustaz kita akan tetapi sering perasaan-perasaan tersebut kemudian mampir dibawa oleh sayotan kemudian dihiasi dengan berbagai macam alasan dan sebagainya sehingga hal tersebut akan mengakibatkan sakit pada diri kita jangan merasa aman dengan hal yang seperti itu minimal kalau badan antum belum sakit maka kolbu antum sudah sakit kolbu antum sudah sakit jangan merasa aman jangan merusak oh tubuh saya belum apa-apa nafas saya belum sesak dengan kesedihan ini fungsi hati saya masih bagus dengan kemarahan dengan dongkol dengan dengki kantong peduli saya masih utuh belum diangkat belum ada batunya dengan permasa dengan kebimbangan dengan dengki dengan iri bukan demikian minimal kolbu antum sudah rusak dan kalau kolbu sudah rusak maka Allah akan tambah kerusakan tersebut mana kalau kolbunya berpenyakit maka Allah akan tambah penyakitnya perhatikan itu jangan menantang apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan rusulnya alaih salat jangan ditantang dengan sikap kita yang kita ini tidak memiliki backing sama sekali maka usahakan apa yang disampaikan kalau Allah dan rusulnya maka takatilah sesuatu yang datang di kolbu emosi tersebut akan membuahkan penyakit ya meskipun seseorang tersebut tertawa tapi tertawa menekanlah di atas pendidikan orang lain maka akan terjadi penyakit di kemudian hari suatu ketika ketika Allah menghendaki maka segalanya akan berubah ya perhatikan bagaimana menjaga kolbu bagaimana caranya banyaklah ustad-ustad yang di setel di radio ini tentang penjelasan tentang taskiatun nafas taskiatun nafas kemarin kita juga mendengarkan diputarnya apa kajian-kajian lama seperti kajiannya ustad-remen halim naro baru saja di putar belum lama ini bagaimana mengisi kekosongan kolbu agar tidak diisi oleh syaitan oleh syaitan oleh jin yang kemudian merusak maka kita berlindungi kepada Allah dari gangguan syaitan yang menjurumuskan kita secara badan ataupun secara kolbu secara jiwa ataupun secara raga demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh